Intro Salam semuanya Selamat hari minggu Apa kabar hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan Sudah siap mau mengikuti ibadah online hari ini? Harus siap ya Ya sebelum kita mau memulaikan ibadah online kita di hari ini Kak Ipi mau mengajak orang tua bahkan adik-adik sekolah minggu Memperhatikan panduan-panduan dalam ibadah online berikut ini Silahkan Teman-teman Mari siapkan hati kita Sikat kita dalam menyembah dan memuji Tuhan Serta dalam mendengarkan firman Tuhan Jangan lupa ya teman-teman Siapkan Alkitabnya ya teman-teman Tuhan Yesus memberkati Salam teman-teman Aku mau kasih tau dalam ibadah gak boleh nangis, gak boleh makan, gak boleh tidur, gak boleh bermain dan lain-lainnya Terima kasih Shalom selamat hari minggu adik-adik semua selamat mengikuti ibadah online di Sikid Kalestri mohon bimbingan setiap orang tua untuk mendampingi anak-anak selama mengikuti kegiatan ibadah Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Papa dan mama juga ikutan ibadah ya Karena anak-anak melihat ladang orang tua Selamat mengikuti ibadah online teman-teman Hai adik-adik Bagaimana sudah dengar tadi bagaimana seharusnya sikap kita dalam mengikuti ibadah online Sudah siap kan semuanya mengikuti ibadah Ya harus siap ya Sebelum kita mau memulai ibadah kita di hari ini Mari ke Ivi aja kita mau berdoa Mau meminta kepada Tuhan untuk menyertai dan memberkati ibadah kita di hari ini Mari dalam sikap doa Lipat tangan, tutup mata Mari berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami bersyukur di hari ini Kami boleh lagi untuk beribadah kepada Tuhan Dan di saat ini sebelum kami memulaikan ibadah kami Tuhan Kami bermohon kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami Mulai dari awal sampai berakhirnya Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Ya saatnya kita mau memuji Tuhan Sudah siap memuji Tuhan Harus ikut ya gerakannya Harus semangat Harus antusias memuji Tuhan Semuanya ke Ivi aja berdiri Kita mau memuji Tuhan dengan pujian Yesus terang dunia Yesus terang dunia Jangan seakan jadi manusia Yesus tak tebus teksan Semuanya percayakan selamatlah Yesus terang dunia Yesus terang dunia Yesus terang dunia Yesus terang dunia Terima kasih Tuhan Yesus terang dunia Yesus terang dunia Jangan seakan jadi manusia terang dunia Yesus terang dunia Yesus terang dunia Masih tetap berdiri Sebelum memuji Tuhan Kak Ivi mau melihat Coba berikan senyuman yang terbaik untuk Tuhan Coba berikan senyuman yang paling manis Yang paling terbaik untuk Tuhan Semuanya berikan senyuman Ya berikutnya Coba peluk mama papa yang ada di samping Coba peluk semuanya Katakan terima kasih mama papa Semuanya peluk mama papa Sudah semua sudah peluk Oke mantap Kita akan melanjutkan pujian kita Kita akan memuji Tuhan Bersama dengan kakak kita Dari sekolah minggu GKRI Deskoro Kepilas Kakak Michelle Damanik Dengan pujian berikut ini Bapakku datang Bapakku datang Kepilas 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 Tuhan Yesus Di saat ini Kami mau dengar cerita firmanmu Kami bermohon Biar kiranya Tuhan Mau mengurapi kami semua Baik Kak Ivi Maupun kami semua Anak-anak sekolah minggu Yang akan mendengarkan cerita Urapi hati kami Urapi pikiran kami Tuhan Biarlah kami boleh duduk yang manis Duduk yang tenang Dalam mendengarkan cerita firman Tuhan Biarlah Ruh Kudus Tuhan Memampukan kami semua Anak-anak yang masih kecil ini Untuk dapat mengerti Dan mampu kami lakukan firmanmu Dalam kehidupan kami setiap hari Berfirmanlah Engkau Tuhan Kami anak-anakmu sudah siap Untuk mendengarkannya Amin Saatnya kita mau dengar cerita firman Tuhan Mari adik-adik Siapkan semua Alkitab di rumah Pembacaan kita di hari ini Terdapat dalam kitab perjanjian baru Kitab root pasal 1 Ayat yang ke 1 sampai dengan 22 Sekali lagi Pembacaan kita di hari ini Terdapat dalam kitab perjanjian lama Yaitu kitab root pasal 1 sampai dengan 22 Nah jadi PR ya untuk adik-adik sekalian Baca di rumah Saat ini Kak Ivi langsung Mau menceritakan Cerita Alkitab Dari pembacaan kita di hari ini Nah Hari ini Kak Ivi Mau menceritakan tentang Toko Perempuan dalam Alkitab Kalau minggu kemarin Ada yang masih ingat Kita Dengar cerita Tentang toko Alkitab perempuan juga Tentang siapa Ayo Siapa yang masih ingat Toko Alkitab yang minggu kemarin Diceritakan Siapa Ayo Iya benar Toko perempuan dalam Alkitab Yaitu Esther Saat ini Hari ini Kita mau belajar Dari toko Alkitab perempuan juga Yang bernama Naomi Nah adik-adik Ada apa ya dengan Naomi Mengapa kita harus belajar dari Naomi Emang Naomi Apa sih kelebihannya Sudah penasaran Dengar cerita ya Nah ternyata adik-adik Naomi ini adalah Seorang Yang dari Israel Dia memiliki keluarga Suaminya Bernama Elimele Siapa namanya Iya benar Elimele Dan dia memiliki Dua orang anak Dua orang putra Yang pertama bernama Mahlon dan Kilyon Siapa nama anaknya Ayo Iya benar Mahlon dan Kilyon Nah adik-adik Suatu ketika Di Israel Terjadi kelaparan Yang sangat Hebat Akhirnya Naomi bersama Dengan Suami dan Anak-anaknya Memutuskan Untuk pindah Dari Israel Mereka pergi Kemana Ya benar Mereka Pergi ke Muab Nah Sampai di Muab Adik-adik Ternyata Apa yang terjadi Wah Sangat disayangkan Sekali Sangat sedih Sekali Di Muab Ada suatu Peristiwa Yang sangat sedih Yang terjadi Pada Naomi Suaminya Suaminya Adik-adik Meninggal Siapa Siapa nama suaminya Iya Eli Melek Eli Melek Meninggal dunia Adik-adik Wah Sangat sedih Sekali Hati Naomi Adik-adik Karena Orang-orang Yang sangat Dia sayangi Semua Meninggalkan Dia Tuhan Memanggil Orang-orang Yang dicintai Nah Suatu ketika Adik-adik Ketika Dia mengetahui Bahwa Kelaparan Sudah tidak ada Lagi di Israel Dia Memutuskan Untuk Kembali Ke kampung Halamannya Untuk Kembali Ke Israel Dia Memanggil Kedua Menantunya Yaitu Siapa Ya Ruth Dan Orpa Dia memanggil Untuk Kembali Ke Israel Nah Suatu ketika Dalam perjalanan Adik-adik Tiba-tiba Naomi berhenti Naomi mengatakan Kepada Ruth Dan Orpa Kembalilah Ke ibu kalian Kembalilah Ke keluarga kalian Mengapa Kalian masih Mengikuti aku Aku sudah tua Suami kalian Sudah tidak ada Nah Apa yang terjadi Adik-adik Apakah Ruth Dan Orpa Meninggalkan Naomi Mereka berdua Memeluk Naomi Sambil Menangis Mereka tidak Mau meninggalkan Naomi Sekali lagi Naomi mengatakan Orpa Dan Ruth Silahkan pulang Pulanglah Ke keluarga Kalian Kembalilah Ke ibu Kalian Kiranya Tuhan Mau Memberkati Kalian Ketika Kalian Mengasihi Aku Begitu Juga Tuhan Mengasihi Kalian Begitu Kata Naomi Adik-adik Nah Apa yang terjadi Tiba-tiba Orpa Orpa Yang meninggalkan Naomi Adik-adik Dia memeluk Terlebih dahulu Naomi Dia mencium Naomi Lalu Dia berjalan Meninggalkan Naomi Sisanya Ruth Apakah Ruth Meninggalkan Naomi Adik-adik Ternyata Tidak Adik-adik Kata Ruth Kepada Naomi Jangan Memaksakan Aku Untuk Meninggalkan Kamu Naomi Kemanapun Kamu Pergi Dimanapun Kamu Tinggal Saya Akan Mengikuti Kamu Saya Akan Bersama-sama Dengan Kamu Wah Baik Sekali Ya Hati Ruth Adik-adik Setia Sekali Ruth Kepada Naomi Nah Naomi pun Tidak Bisa Berkata Apa-apa Lagi Dia Mengikuti Apa Yang Dikatakan Ruth Dia Berjalan Dia Pulung Lagi Ke Israel Bersama-sama Dengan Ruth Sesampainya Di Israel Adik-adik Orang-orang Yang Ada Di Israel Menyambut Naomi Mereka Berteriak Naomi Kaitu Naomi Kaitu Mereka Memanggil Nama Naomi Nah Apa yang Dikatakan Naomi Jangan Sebut Nama Aku Naomi Panggil Aku Sebut Aku Marah Karena Kepahitan Menimpa Hidupku Nah Adik-adik Adik-adik Tahu Arti Nama Naomi Dan Marah Ya Ternyata Arti Nama Dari Naomi Adalah Menyenangkan Sedangkan Arti Nama Marah Artinya Adalah Kepahitan Jadi Mengapa Naomi Bilang Jangan Sebut Lagi Aku Naomi Tapi Sebut Aku Marah Karena Peristiwa Yang Terjadi Di Moab Sangat Memilukan Hatinya Sangat Memedihkan Hatinya Karena Orang-orang Yang Dia Sayangi Meninggalkan Dia Oleh Sebab Itu Dia Bila Jangan Panggil Aku Naomi Lagi Panggil Aku Marah Tetapi Adik-adik Bukan Berarti Naomi Marah Kepada Tuhan Bukan Berarti Naomi Kecewa Kepada Tuhan Bukan Berarti Naomi Putus Asa Naomi Memberuntak Bahkan Naomi Meninggalkan Tuhan Tidak Adik-adik Tetapi Naomi Justru Percaya Tetap Setia Kepada Tuhan Dia Percaya Bahwa Rencana Tuhan Dalam Kehidupannya Akan Selalu Baik Ada Rencana Indah Yang Tuhan Sediakan Bagi Naomi Itu Yang Naomi Percaya Adik-adik Nah Adik-adik Ternyata Benar Tuhan Memang Mempunyai Atau Memiliki Rencana Yang Indah Untuk Naomi Tuhan Tidak Meninggalkan Naomi Adik-adik Tuhan Memakai Ruth Untuk Menjaga Dan Menghibur Naomi Jadi Jadi Adik-adik Ruth Sudah Memiliki Keluarga Yang Baru Memiliki Suami Yang Baru Memiliki Anak Suaminya Bernama Boas Dan Dia Memiliki Seorang Putra Nah Tuhan Mengaruniakan Keluarga Yang Baru Bagi Naomi Tuhan Menghibur Naomi Melalui Menantunya Dan Cucu Cucunya Wah Luar biasa Ya Tuhan Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Naomi Walaupun Ada Masalah Ada Peristiwa Yang Sangat Memendikan Yang Sangat Menyedikan Hati Naomi Tapi Tuhan Tidak Membiarkan Itu Tuhan Tidak Meninggalkan Naomi Tuhan Menghadirkan Ruth Dalam Kehidupan Naomi Untuk Menjaga Bahkan Menghibur Naomi Nah Adik-adik Sekalian Apakah Kita Pernah Mengalami Peristiwa Atau Masalah Seperti Naomi Mungkin Kita Tidak Pernah Mengalami Peristiwa Atau Masalah Seperti Naomi Tapi Pasti Kita Pernah Mengalami Peristiwa Atau Masalah Yang Sangat Menyedikan Hati Kita Kita Merasa Sangat Sedih Pasti Kita Pernah Mengalami Dan Saat Ini Kita Sedang Alami Peristiwa Atau Masalah Apa Itu Adik-adik Yang Sedang Kita Alami Saat Ini Iya Benar Kita Saat Ini Sedang Ada Dalam Masalah Atau Peristiwa Yang Sangat Menyedikan Hati Kita Yaitu Adanya COVID-19 Atau Virus Corona Pasti Semuanya Sangat Sangat Sedih Sekarang Karena Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Hanya Di rumah Saja Tidak Tidak Bisa Pergi Ke Sekolah Belajar Sekolah Tidak Bisa Kemana-mana Bahkan Orang Tua Kita Tidak Dapat Bekerja Lagi Wah Pasti Sangat Menyedikan Nah Adik-adik Apa Yang Harus Kita Lakukan Dengan Peristiwa Dan Masalah Yang Sedang Kita Alami Sekarang Apakah Kita Mau Memberontah Kepada Tuhan Apakah Kita Mau Mempersalahkan Tuhan Atau Kita Kecewa Kepada Tuhan Tuhan Apa Ini Semua Terjadi Atau Apakah Kita Mau Meninggalkan Tuhan Kita Tidak Sudah Tidak Mau Berdua Lagi Sudah Tidak Mau Beribadah Lagi Kepada Tuhan Apakah Kita Mau Seperti Itu Tidak Boleh Adik-adik Belajar Dari Firman Tuhan Hari Ini Dari Toko Alkitab Naomi Ketika Ada Masalah Ada Peristiwa Yang Sangat Menyedihkan Hatinya Dia Tidak Kecewa Kepada Tuhan Dia Tidak Marah Kepada Tuhan Dia Tidak Meninggalkan Tuhan Tetapi Apa Yang Dia Lakukan Dia Tetap Setia Kepada Tuhan Dia Tetap Percaya Kepada Tuhan Bahwa Ada Rencana Tuhan Yang Indah Yang Akan Tuhan Berikan Dalam Kehidupannya Nah Begitu Juga Dengan Kita Baik Anak-anak Sekolah Minggu Maupun Para Orang Tua Semua Kita Kita Harus Tetap Percaya Setia Kepada Tuhan Bahwa Dari Masalah Atau Peristiwa Yang Terjadi Saat Ini Ada Rencana Tuhan Yang Terindah Dalam Hidup Kita Mungkin Tuhan Ingin Kita Lebih Setia Lagi Lebih Sungguh Sungguh Lagi Kepada Tuhan Atau Mungkin Yang Tadinya Sebelum Virus Corona Mama Papa Jarang Di Rumah Tetapi Setelah Ada Virus Ini Ada Covid 19 Ini Akhirnya Mama Dan Papa Terus Ada Di Rumah Bersama Dengan Keluarga Atau Mungkin Sebelum Virus Corona Kita Tidak Pernah Ada Di Rumah Hanya Ada Di Rumah Waktu Tidur Saja Nah Setelah Ada Virus Corona Kita Ada Banyak Waktu Di Rumah Bisa Membantu Orang Tua Membantu Pekerjaan Orang Tua Nah Adik Adik Jangan Pernah Mempersalahkan Tuhan Jangan Pernah Tercewa Dengan Tuhan Dengan Peristiwa Yang Kita Alami Sekarang Tetapi Belajar Dari Naomi Bahwa Kita Tetap Setia Dan Percaya Bahwa Ada Rencana Tuhan Yang Akan Mendatangkan Kebaikan Dalam Hidup Kita Tetap Berdoa Tetap Percaya Kepada Tuhan Seperti Tuhan Tidak Meninggalkan Naomi Begitu Juga Tuhan Yang Sama Tidak Meninggalkan Kehidupan Kita Tuhan Akan Memberkati Bahkan Tuhan Akan Menyediakan Yang Terbaik Bagi Hidup Kita Demikian Firman Tuhan Sekalian Saat Ini KIP Mau Pasti Tugas Untuk Anak-anak Sekolah Minggu GKRI Dias Prokopilas Tugasnya Ada Dua Yaitu Yang Pertama Menghafal Ayat Hafalan Nanti Hasilnya Di Video Kemudian Dikirim Ke Grup Orang Tua GKRI DIC Nanti Salah Satu Video Akan KIP Pilih Dan Videonya Ini Akan Ditayangkan Di Ibadah Sekolah Minggu Minggu Depan Dan Tidak Ketinggalan Juga Video Video Yang Sudah Dikirim Akan Di Upload Di Instagram GKRI DIC Kids Jangan Lupa Untuk Menghafal Ayat Hafalan Contoh Dalam Menghafal Ayat Hafalan Yang Pertama Menyebutkan Nama Dulu Kemudian Menyebutkan Kelas Contoh Nama Saya Mayfi Saya Dari Kelas Tengah Ayat Hafalan Yaitu 1 Petrus 5 Ayat 7 Yang Berkata Serahkanlah Segala Kekuatiranmu Kepada Tuhan Sebab Ia Yang Memelihara Kamu Sudah Bisa Mengikuti Sekali Lagi Ya Kak Ivi Contoh Yang Pertama Sebutkan Nama Kemudian Kelas Lalu Menyebutkan Ayat Hafalan Berikut ini Nama saya Mayfi Saya Dari Kelas Tengah Ayat Hafalan 1 Petrus Pasal 5 Ayat 7 Yang berkata Serahkanlah Segala Kekuatiranmu Kepada Tuhan Sebab Ia Yang Memelihara Kamu Kamu Demikian Adik-adik Tugas Yang Pertama Kita Masuk Pada Tugas Yang Kedua Yaitu Membuat Aktivitas Aktivitasnya Yaitu Membuat Satu Lingkai Atau Bentungan Yang Di Dalamnya Berisi Etafalan Yang Sudah Disebutkan Sebelumnya Nah Bahan-bahan Yang Perlu Dipersiapkan Yaitu Pertama Kardus Yang Berukuran Terserah Adik-adik Mau berukuran Kecil Atau Besar Kemudian Siapkan Kertas Putih Yang Sama Akurannya Dengan Kardus Kemudian Siapkan Talinya Kemudian Siapkan Lem Kemudian Siapkan Gunti Nah Bagaimana Cara Membuatnya Jadi Kertas Putih Yang Sudah Adik-adik Siapkan Tadi Adik-adik Berkreasi Di dalam Sini Namun Di dalamnya Harus Ditulis Terlebih Dahulu Ayat Tafalan Yang Sudah Disebutkan Tadi Yaitu 1 Petrus 5 Ayat 7 Serahkanlah Segala Kekhawatirannya Kepada Tuhan Sebab Dia yang Memeliharkan Jadi Ditulis Di Kertas Putih Ini Kemudian Terserah Adik-adik Mengkreasikan Entah Menggambar Atau Gambarnya Diwarnai Atau Membuat Dung Atau Membuat Warna-warna Terserah Adik-adik Berkreasi Di dalam Sini Yang Penting Tulisan Dari Atau Falan Ada Dalam Kertas Ini Nah Seperti Ini Contohnya Kayak Sudah Buat Jadi Setelah Sudah Jadi Sudah Digambar Sudah Sudah Diwarnai Sudah Ditulis Atau Kemudian Dilem Di Kardus Yang Sudah Disiapkan Tadi Jadi Dilem Ya Adik-adik Yang Sudah Dibolongin Yang Sudah Nah Ini Lihat Ini Juga Dibolongin Dilem Nah Ini Sudah Dilem Setelah Dilem Setelah Dilem Kita Pasang Hal Dilem Jadi diikat Ini caranya diikat ya Dikati Dikati Nah setelah diikat Jadi deh Gantungan Econ halannya Jadi terserah adik-adik mempresentikan di dalam sini Diwarnai, digambar Jadi setelah itu Boleh dan teman-teman boleh Di kamar, di depan pintu juga bisa Di ruang kamu juga bisa Atau di kamar juga bisa Nanti hasilnya di foto ya Atau di video dikirim Di grup sekolah minggu Atau grup orang tua Demikian aktivitasnya Selamat mengerjakan adik-adik Bahwa kami tidak boleh kecewa dengan Tuhan Tetapi kami harus tetap terus percaya kepada Tuhan Bahwa ada rencana Tuhan yang indah Yang akan Tuhan buat dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Kami terus mau berserah kehidupan kami semua Kehidupan anak-anak sekolah minggu Bahkan orang tua Kami Tuhan kiranya Tuhan memberkati Tuhan melindungi Tuhan menjaga Bahkan Tuhan selalu mencukupkan Apa yang menjadi kebutuhan kami Kami sungguh percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami Terima kasih Tuhan Berkati kami semua anak-anak sekolah minggu Yang sudah mengikuti ibadah online di hari ini Berikan kami semua kesehatan Kekuatan, bahkan kepintaran Biarlah kami menjadi anak-anak yang Mengasihi keluarga kami Anak-anak yang takut akan Tuhan Bahkan anak-anak yang menjadi berkat Dimanapun kami berada Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan lewat kami Terima kasih Tuhan berkati bangsa dan negara kami Berkati gereja kami GKRI Dias Porokopilas Mulai dari pendeta bahkan Sampai anak-anak sekolah minggu Kau memberkati Tuhan Terima kasih Tuhan Ini doa kami Ini syukur kami Di dalam nama Tuhan Yesus Yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerjaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah akan segala pesanan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang member salah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencubaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Demikian ibadah sekolah minggu kita di hari ini Adik-adik Selamat hari minggu Ternyus memberkati Shalom Dadah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.